Sehubungan dengan kondisi masyarakat yang dimana kita melihat sehabis memilu 2024 begitu banyak gerakan-gerakan masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat yang melakukan demo dimana juga para politisi di negara ini yang mengajukan hak angket ke DPR dengan tujuan untuk memazulkan Presiden Jokowi Kami dari barisan kebangsaan nasional di Indonesia merasa prihatin melihat kondisi seperti ini Kami menghimbau dan memberikan pernyataan bahwa para politisi yang akan mengajukan hak angket ke DPR kiranya memperhatikan kondisi roda pemerintah negara Republik Indonesia demi terciptanya suasana yang aman, damai dan suasana yang kondusif tentunya Oleh karenanya barisan kebangsaan nasional memohon dan meminta untuk dipertimbangkan kembali hak angket untuk memaksudkan Presiden Jokowi karena kami menilai permintaan hak angket itu tidaklah wajar karena Presiden Jokowi menjalankan pemerintah pada hari-hari terakhir ini cukup baik dan prestasinya bukan hanya di nasional tapi internasional mengakui Presiden Jokowi melakukan pekerjaannya sebagai Presiden sampai hari ini tidak pernah melanggar Undang-Undang maupun Undang-Undang Dasar Seribu Sinara Sumpah Kelima Kami berharap khususnya kelompok-kelompok tertentu yang akan mengajukan hak angket itu memperhatikan kondisi rakyat memperhatikan masyarakat supaya kami boleh bekerja kembali setelah pemilu bekerja di pekerjaan kami masing-masing dan yang kedua kami juga menghimpau untuk tim hukum nasional dari Paslon 1, Paslon 2, dan Paslon 3 mari kita bijak karena ada Undang-Undang yang menyatakan ada jalur jika Paslon 1, Paslon 2, Paslon 3 menemui kecurangan tentunya bisa disampaikan jalur Mahkamah Konstitusi dan itu sudah terjadi dan di beberapa tempat terjadi pemilihan ulang dan itu berjalan dengan baik kami dari barisan kebangsaan nasional melihat ada provokasi saya katakan lagi sekali lagi ada provokasi yang mengataskan nama rakyat Indonesia dan kami merasa sebagai rakyat Indonesia kami tidak bagian daripada itu kami tidak mau diadu domba oleh karenanya kepada para politikus yang ingin mengajukan ke KPU dan bawah silahkan dan diajukan ke MK tentunya oleh karenanya jalur itu sudah tepat tidak perlu memprovokasi mengatasnamakan rakyat Indonesia karena rakyat Indonesia dia harus bekerja rakyat Indonesia perlu kehidupan bukan di kalangan elit politik yang mementingkan syahpat politiknya oleh karenanya kami barisan kebangsaan nasional meminta kepada para politikus Indonesia dan elit-elit politik untuk mempertimbangkan hak anget dan pengaduan kecurangan pemilu silahkan melalui calur yang sudah ada yaitu KPU dan Baslu yang akan diangkat mungkin ke Mahkamah Konstitusi kiranya kita melaksanakan secara dewasa dan tidak seperti kekanak-kanakan dengan mengatasnamakan rakyat Indonesia demi berjalannya bangsa ini rakyat memerlukan ketenangan dan kedamaian demikianlah pernyataan kami dari barisan kebangsaan nasional kepada seluruh para pemimpin nasional Indonesia khususnya kepada para elit politik untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa Indonesia jadikan negarawan yang sejati salam kebangsaan nasional barisan kebangsaan nasional selamat menikmati